Selamat menikmati, saya ingin menikmati tulisan Griot di Sati dan di sini ada yang ada Griot di Sati sebelah Punti? Sebelah kiri. Oh, ini berarti? Oh, ada yang ada di Sati? Terima kasih telah menonton! 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 Bu! Selamat menikmati! Bu! 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 Apa yang tersesat, uang itu berbiasa melayakan tulisan Griot di Sati? Sepulah Punti ya? Sepulah kiri. Oh.. Sepulah kiri.. Oh.. Tempunki berbiasa lagi? Iya, soalipun saya benar-benar bersama dan diri. Namanya mereka inginkan dalam anak-anak itu dan mereka bersama-sama seperti itu¡ Oh.. SemEST crate mereka! Sepulah kiri.. Sepulah itu. Sebagai penampilan yang terkenal dan ibu. Selamat siang pemirsa Ketemu lagi bareng saya Paijo Edisi hari ini Program acara Intip Intip itu apa? Incar Proberti Nah Disini sudah Ada pemilih rumah Ukurannya berapa Nah Luarannya bagaimana Ada berapa semuanya Kita tanya dulu Sama bilang Ya Selamat siang Ya Pak Riran Asmo Sinten Bu Seri Wahyun Bu Seri Wahyun Nah Ngomong-ngomong Tengri Kini Ku jeningankan Sajar rumah Kulau kan Paham Ini Bisa Bisa Kedung Kecamatan Bangorujo Kecamatan Bangorujo Tusunya apa? Sambimol ya Oh Tusunya Sambimol ya Disana Kedung Rujo Kecamatan bangorujo Ini Lu ingin review Luarannya Ruang tamu ukuran binten, ruang tengah nonton kali kamar-kamarnya kondisinya asal Ibu nah, tulur Ibu Sri Wahyuni selaku pemilik rumah sudah mengizinkan saya untuk melihat kondisi seperti apa rumah yang akan dijual di program acara ITV yuk ikuti saya NGANGGO! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini juga untuk masyarakat yang beragama Hindu disini tempat sembah ini sudah ada ini sudah temboknya modelnya dengan model zaman sekarang ini terus kayu kacanya kacanya juga bagus langsung kita masuk ini kita masuk ke ruang tamu ini kita masuk ke ruang tamu ini juga beberapa untuk ukurannya ukurannya 3x 3,8 ukurannya 3,38 kacanya dan kacanya dengan motif bunga-bunga warnanya merah muda pintu atau pintu pintu ini sudah ada pintu kurung pintu kurung yang sangat pintu pintu kurung pintu kurung samping kiri kanan ada cendela yang sangat besar ini kita masuk ke ruang tinggi input 30 10 6,3 ini lagi Kamarnya ada berapa? Tiga sama satu untuk kamar Oh, berarti yang ada tiga kamar utama Yang satu kamar belakang Untuk yang masak Untuk yang masak, juga kamar mandu Ada Oh, luar biasa Oke, saya bisa lihat yang sebelumnya Oke, untuk kamarnya mungkin saya bisa memilih salah satu saja Dan ini ukuran kamarnya kayaknya sama apa enggak? Ini Nah, ini Kita bisa hidupin lampunya Iya, boleh Oke Ini, ini kamar depan Ya, kamar depan Di sini Cendelanya juga sudah kata alisnya Ini Jadi aman Dari Yang kita inginkan Atas juga sudah kata alisnya Ya Di temboknya juga utuh Ukurannya tiga kali Empat ini Tiga kali tiga Ya Betul, tiga kali tiga Ukurannya tiga kali tiga Kalau untuk kamar Cewek atau cowok Anak muda ini Menurut saya sangat besar Bisa diisi Lomanya pakaian Atau mungkin meja komputer dan sebagainya Kalau untuk colokan Satu colokan satu sama lain Ya Jadi Sangat bagus Temboknya juga masih utuh Dan masih bagus semuanya Ini tadi kamar yang utama Ya, kamar depan Terus kemudian Di sebelah kanan saya Ini ada Satu kamar Dan ada satu kamar lagi Ini ukurannya sama Jadi tiga kali tiga itu sama semuanya Ada beberapa Apa namanya Biasa Ini juga foto-foto dari Foto-foto dari Foto-foto anak yang Foto-foto cucu Dan juga anak Dari keluarga Foto-foto Ini Nah Untuk depan Atas ini Mohon maaf ya Atas ini Biasanya Ligu-ligu Dengan model Bisa dikatakan Model lama Tapi Cukup bagus Ya Seperti itu Ya Dan kondisinya juga Tembok-temboknya Kutuh Tidak Tidak Sampai kebawah Di sebelah Kiri Ya Kiri rumahnya Ini Seperti tadi Garasi Gitu ya Garasinya ini Kalau untuk mobil Katakana Mungkin apansa Cukup lah ya Apansa Ini cukup Luahnya Sekitar Tiga Satu Tiga setengah Antara tembok Kepembatas Di seberang Sebelah tembok ini Itu ada gar Nah Ini kalau diisi Ataran Mobil Satu Dua Tiga Cukup ini ya Kalau untuk mobil Tiga ini cukup Nah Ini juga Di Atas ini Nah Itu Sudah Ada atapnya Atau pelindungnya Ini Tidak 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 Kondisi juga Masih bagus Nah Ini tadi Kamar Sudah Ruang tamu Sudah Luang tengah Sudah Sekarang kita masuk ke Bagian dapur Ini biasanya identik dengan Ruang makan Ini tinggi Untuk ukuran ini sendiri Ada 6,5 x 4 meter 5 meter Nah ini 5 meter x 6 lebih Ini kalau nggak salah Ya Kuas ini Jadi kalau untuk ruang makan Kemudian Terus kemudian Ruang ngantai Diisi kursi pojok juga bisa Atau mungkin Juga diisi Properti yang lainnya Seperti lemari Terus kemudian Polka Busi cuci Polka Busi cuci Di belakang Kamar mandi Ukuran 2 x 3 Ini tinggal kita Beresin sih Karena Bu Sri ini Bisa dikatakan sudah Orang tua Apalagi tinggal sendiri Jadi nggak sempat Untuk beres-beres Sekarang Kita ke bagian Dapur Atau bagian belakang Biarnya tidak Sumur Ini Ini cocok banget Kenapa saya bilang cocok Ini dapurnya itu sendiri Mempunyai rumah sendiri Jadi nggak Nggak campur Dengan Memang makan Atau mengendekkan dengan Nggak Ini Berbeda Ya Ini juga sudah Menggunakan Pintu Jadi untuk Menempatkan Sesuatu Seperti beras Terus kemudian Bahan-bahan makanan Yang lainnya Sudah ada Untuk tempat cuci kiring Juga Siap Dipakai Aman bersih Ini juga Pokok Ukurannya Untuk ukuran dapur Ini ada 3 meter 60 3 meter 60 Kali 3 meter 60 Persegi Sekitar ini 3 meter 60 Persegi Jadi Disini sudah ada Angin-angin Ini juga ada Angin-angin Ini sirkulasi Kalau ini nggak ada sirkulasi Maka akan pengal Nah Tadi Dapur sudah Nah Sekarang ngomong-ngomong Di belakang Biasanya Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang sini ada Mempunyai ruang yang Menurut saya itu Lebar Nah Menurut saya itu Lebar Nih Disini Sudah Di Di Jadi Jadi bisa dipungsikan untuk Jemur Seperti Baju Atau mungkin juga Jemur Biasanya hasil Tanaman Hasil dari Ini Apa sawah Kayak mungkin jagung Atau mungkin padi Ya walaupun nggak Nggak terlalu lebar Tapi ini Ini Menurut saya cukup lah Ini Sumur Tua Nah Airnya juga bersih Dan capek Nah Terus kemudian Untuk pengairan juga Sudah menggunakan Pumpa Jadi sudah tersalur Nah Itu suara pompanya Ya Oke Airnya Seger Airnya ini seger Oh ya Ukuran Nih Saya lupa ini ya Ini dari Ujung tembok Sini Sampai kesana Itu sekitaran 9 meter Bisa lebih Lebih kurang 9 meter Terus kalau kesininya Kisaran 3,5 Ya 3,5 atau 4 Ini jaraknya Dari tembok kesini Dan ini Sudah dibeteng Memutar Ya Jadi aman banget Untuk kita Biasanya Nah anak-anak Anak-anak itu main Ataupun juga mandi Disini Kayaknya Nyaman Gitu loh Dan sangat-sangat Sangat enak Ini juga biasanya Ini ada Tunku tua Tunku tua Tunku tua Biasa dipakai untuk Masak Sama Bu Sri Wahyuni Ini Di Disamping Beteng Atau Disamping Tengok Pembatas Ini sudah Gang Atau jalan Nah jalan itu sudah dipakai Tempat ini Rumah ini Sangat Kalau menurut saya itu sangat bagus Kenapa saya mengatakan sangat bagus Dari Arah jalan raya Masuk ke Kediaman ini Sekitaran 100 atau 150 meter Dan ini di pinggir jalan Pas Juga ada di tikungan Atau pertikaan Mau mengakukan tikungan Tapi pertikaan Jadi sangat bagus Gitu loh Nah Untuk dolur-tolur Pokoknya Yang berminat Kalau masalah harga Nanti Ya Kalau masalah harga Bisa hubungi Nomor telepon yang ada Di bawah ini Pokoknya ya Oke Review rumah Sudah selesai Di acara edit Bersama saya Pak Ijo Kita ketemu lagi Dengan kesempatan Yo Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati